maka setelah mereka melemparkan mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat dan menajubkan dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang kapdir dan kami tidak mendapat kebanyakan mereka memenuhi janji sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar pasif setelah mereka kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan dan Musa berkata wahai Fir'aun sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku dia Fir'aun menjawab jika benar engkau membawa sesuatu bukti maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar lalu Musa melemparkan tongkatnya tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya dan dia mengeluarkan tangannya tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata orang ini benar-benar pesihir yang pandai yang hendak mengusir kamu dari negerimu Fir'aun berkata maka apa saran kamu pemuka-pemuka itu menjawab tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya dan putuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu dan para pesihir datang kepada Fir'aun mereka berkata apakah kami akan mendapat keimbalan jika kami menang iya Fir'aun menjawab iya bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku mereka para pesihir berkata wahai Musa engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan iya Musa menjawab lemparkanlah lebih dahulu maka setelah mereka melemparkan mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat dan menakjubkan dan kami wahyukan kepada Musa lemparkanlah tongkatmu maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hinah dan para pesihir itu serta-mertah menjatuhkan diri dengan bersujud mereka berkata kami beriman kepada Tuhan seluruh alam yaitu Tuhannya Musa dan Harun Fir'aun berkata mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu sesungguhnya ini benar-benar tipu Muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya telah kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya kemudian aku akan menyalip kamu semua mereka para pesihir menjawab sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami mereka berdoa ya Tuhan kami limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim berserah diri kepadamu dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini Mesir dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu Fir'aun menjawab akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka Musa berkata kepada kaumnya mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah sesungguhnya bumi ini milih Allah diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa mereka kaum Musa berkata kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang Musa menjawab mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu halifah di bumi ini maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka mereka berkata ini adalah karena usaha kami dan jika mereka ditimpa kesusahan mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah namun kebanyakan mereka tidak mengetahui dan mereka berkata kepada Musa buktikan apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami kami tidak akan beriman kepadamu maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, putu, kata, dan darah air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu mereka pun berkata wahai Musa mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi ternyata mereka ingkar janji maka kami hukum sebagian diantara mereka lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakkan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka dan kami hancurkan apa yang telah diperbuat peraun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu bagian utara dari Laut Merah ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka Bani Israel berkata wahai Musa buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai Tuhan berhala Musa menjawab sungguh kamu orang-orang yang bodoh sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianudnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan dia Musa berkata pantas ke aku mencari Tuhan untukmu selain Allah padahal dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu dan ingatlah Wahi Bani Israel ketika kami menyelamatkan kamu dari firman dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!